Halo pencinta tanaman aglunima, kali ini kita akan membahas cara merawat tanaman aglunima agar cepat beranak. Pada prinsipnya tanaman aglunima itu atau tanaman yang lain akan memacu tunas atas dalam pertumbuhannya. Nah itu yang mempengaruhi adalah hormon, hormon auksin. Jadi dalam dunia tumbuhan, dunia tanaman, ada dua hormon yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu hormon auksin dan hormon sitokinin. Nah, jika auksin melimpah, maka dia akan tumbuh ke atas. Tapi jika sitokinin yang melimpah, dia akan tumbuh tunas baru dari samping atau dari bawah. Ini harus kita perhatikan supaya kita tepat dalam merawat tanaman aglunima supaya cepat beranak. Maka banyak yang memacu pertumbuhan aglunima supaya cepat beranak dengan menjemur aglunima di pagi hari selama 3-4 jam. Tujuannya untuk menghilangkan hormon auksin. Sebenarnya bukan menghilangkan, tapi tanaman ketika terkena sinar matahari, auksin itu ngumpet. Jadi hormon auksin itu takut sama matahari. Nah, ketika terkena sinar matahari, hormon auksin akan bersembunyi. Nah, di situ peran sitokinin di bawah akan memacu pertumbuhan tunas samping. Jadi tunas atas akan berhenti, berhenti sejenak. Lalu tunas samping akan bergerak untuk memacu pertumbuhan anakan aglunima. Setelah kita mengetahui bahwa yang membuat tanaman itu bertumbuh adalah kinerja dari hormon, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman kita supaya cepat beranak adalah memacu hormon tersebut supaya bisa mengeluarkan tunas dari samping. Nah, secara alami tanaman juga memproduksi hormon auksin dan sitokinin. Auksin lebih banyak diproduksi di tunas muda di pucuk atas, sedangkan sitokinin berada di bawah. Untuk mempercepat, biasanya disuntikkan hormon sitokinin ke dalam tanaman. Banyak literatur maupun berita-berita yang memberitahukan bahwa dengan penambahan sitokinin dengan dosis tertentu akan mempercepat pertumbuhan tunas samping atau anakan aglunima. Nah, ini yang akan kita terapkan supaya aglunima kita cepat beranak. Tanpa bantuan sitokinin tidak akan bisa mempercepat pertumbuhan tunas samping aglunima. Seperti yang kita lihat, ketika tunas samping bermunculan, seperti pada aglunima ini, maka tunas atas akan terhambat. Nah, ini tunas atasnya lama sekali tumbuh tunas baru, karena hormon yang bekerja dia berpengaruh dari bawah untuk menembuhkan tunas samping. Ini kinerja dari hormon sitokinin. Nah, ketika tunas samping semuanya sudah tumbuh, lantas tunas atas baru memacu pertumbuhan tanaman. Jadi, cara merawat tanaman aglunima supaya cepat beranak, bisa dilakukan dengan cara alami maupun dengan cara buatan. Dengan cara alami, kita mengkondisikan supaya hormon sitokinin yang lebih banyak bekerja, sedangkan auksin, kita tekan seminim mungkin untuk bekerja. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menjemur aglunima kita di pagi hari selama 3-4 jam. Tapi, harus diperhatikan juga jenis aglunima yang kita miliki, karena ada beberapa aglunima yang sama sekali tidak tahan dengan sengatan sinar matahari. Namun, bisa juga kita menggunakan metode bantuan dengan menyuntikkan atau dengan memberikan hormon sitokinin ke tanaman, yaitu ke batang tanaman sampai media dan akarnya. Dengan begitu, cara kerja hormon sitokinin akan lebih cepat. Terima kasih telah menonton!